Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad Hadirin hadirat Muslim-Muslimah dimanapun berada Mudah-mudahan Al-Quran Islam biasa dalam keadaan sehat, panjang umur Dan Allah berikan bahagia dunia sampai akhirat Amin, ya Rabbul Alhamdulillah Terkait video Mahdi bin Yahya yang viral Yang mana disitu Mahdi bin Yahya digoreng-goreng Dikatakan kurang hajar terhadap Khadratul Sheikh Hassin Ash'ari Kemudian juga Membanding-bandingkan antara Mufti Batavia dengan beliau Subhanallah ala kulihal Itu video framing ya teman-teman sekalian Video fullnya tidak seperti itu Ala kulihal Mahdi bin Yahya tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan beliau Apalagi kurang hajar terhadap beliau Dan kemudian Alim tersendiri disitu kan Maksudnya bukan Alim tentang masalah ilmu agama Cuman maksudnya Lebih mengetahui Karena kan Alim juga bisa diartikan Mengetahui Dalam artian Mufti Batavia itu lebih mengetahui Posisi Wilayahnya Yang di Batavia Daripada Jadi Haji Hashim Ash'ari Yang beliau tinggalnya di arah-arah daerah-arah Jawa Timur Itu maksudnya Cuman ya Kenapa sampai melebar seperti ini Karena memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang sengaja Memfitnah Maha'il Masih Apa? Untuk mengadu domba Kaisa akarakan Mahdi bin Yahya ini Jadi kurang hajar terhadap Hadratus Shekh Dan menimbulkan Banyak layar kegandungan Dan lain sebagainya Alakulihal Jika memang Menurut antum Mahdi bin Yahya Melakukan hal yang kurang hajar Dan lain sebagainya Yang memang Mahdi tidak pernah meniatkan hal itu Dan memang tidak ingin melakukan hal itu Alakulihal Mahdi bin Yahya Memohon maaf yang sebesar-besarnya Terkhusus untuk keluarga besar daripada Hadratus Shek Hashim Ash'ari Alakulihal Saya cinta beliau Saya ta'abin kepada beliau Saya tidak mungkin berani kurang hajar terhadap beliau Apalagi menghinakan beliau Beliau orang yang mulia Beliau tokoh nasional Beliau ulama Kejasanya banyak untuk umat Islam Ya Untuk para habaib Kemudian juga untuk para ulama yang lainnya Dan umumnya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia Ya Dan juga rakyat Indo-Indonesia Alakulihal teman-teman sekalian Hati-hati dengan video-video planning Ya Karena video-video planning itu memang Tujuannya mereka Untuk membunuh karakter seseorang Gitu ya Untuk menjatuhkan nama baik seseorang Gitu Ketikapun Timbulnya ketika ada reaksi-reaksi yang positif pun kan Ketika dipraming oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Maka video tersebut Akan menjadi Fitnah Ya Video tersebut Akan menjadi Apa namanya Senjata bagi mereka Untuk mengadu domba Gitu ya Jadi Alakulihal Sekali lagi Madi dunia ya Mengucapkan Mohon maaf Jika memang Ada yang tersinggung terkait hal tersebut Dan tidak ada maksud Untuk Menyinggung Untuk Membanding-bandingkan Apalagi menghinakannya Waliyalubillah Wa'ala tida ya